Intro Satres narkoba Polres Labuhan Batu bersama Polsek Kualuhulu mengungkap kasus narkotika yang merupakan tindak lanjut aduan masyarakat atau DUMAS terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhan Batu sebanyak 6 kasus dengan 6 tersangka dengan barang bukti sebanyak 11,5 gram sabu timbangan elektrik dan sepucuk senapan angin yang sudah dimodifikasi adapun pengungkapan tersebut sebanyak 2 kasus dan 2 tersangka diungkap Polsek Kualuhulu dan selebihnya diungkap Satres narkoba Polres Labuhan Batu adapun identitas dari para tersangka yaitu AM laki-laki 35 tahun warga desa Siampurik Kualuhulu HA alias Gogon 32 tahun warga perkebunan Londut Kualuhulu HAB 31 tahun RS alias Min laki-laki 47 tahun RMS dan juga HS alias Hasan 39 tahun warga desa Siampurik Kualuhulu Selatan kasat narkoba Martualesi Sitepu menyampaikan bahwa penangkapan tersangka berdasarkan aduan masyarakat dari kecamatan Kualuhulu dan Kualuhulu Selatan dan berhasil mengamankan 6 tersangka dengan 6 kasus sudah berhasil mengamalkan 6 laporan polisi dan 6 tersangka dalam perkara tindak pidana narkotika seperti yang ada disini warang buktinya rekan-rekan ini ada warang bukti berupa narkotika golongan 1 terhubungan tanapan jenis sabu yaitu seberat 11,5 gram dan juga kita temukan ada satu kucuk senjata rakitan ini masih kita telusuri kepemilikannya tapi kita temukan pada saat penangkapan terhadap para tersangka dipersangkakan melanggar pasal 114 sub 112 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dari Labuhan Batu Sumatera Utara tim liputan melaporkan terima kasih